Ya silakan Muhammad Dano, apa bedanya sistem politik, sistem pemerintahan, apa hubungannya? Antum baru apa tahsin? Baru, Seth. Ya, silakan. Sistem politik itu tentang kewijakan yang diperlukan dalam suatu negara, sedangkan sistem pemerintahan adalah bagaimana? Antum nggak ngikuti tadi. Dari jawaban Antum tadi, jawaban itu Antum nggak ngikuti apa yang saya sampaikan. Ya kan? Nafhan. Halo Nafhan. Kalau Arif Nurur Rahman itu tahsin apa? Reguler. Tahsin, Seth. Ya, tahsin. Halo Nafhan. Nafhan. Halo Nafhan. Tahsin, Seth. Oh Tahsin. Ya, coba Antum jelaskan tadi. Tentang sistem politik dan sistem pemerintahan tadi. Kalau sistem politik itu mencakup secara global. Yang berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya, seperti keamanan, ekonomi, dan pendidikan gitu, Seth. Kalau sistem politik. Sistem politik itu untuk memudahkan, baik bicara tentang pemerintahan atau non-pemerintahan. Itu loh enaknya. Kalau sistem pemerintahan itu memang hanya fokus di pemerintahan. Baik dalam pengertian luas maupun dalam pengertian sempit. Fokusnya apa? Di eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi kalau sistem politik itu juga bicara itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, yudikatif. Tapi juga bicara tentang sistem pemilu, sistem partai politik, partai politik, gerakan-gerakan sosial politik, dan yang lain. Tentang perubahan politik, partisipasi politik, itu bagian dari sistem pemilu, sistem politik. Hanya kontaknya karena matakulah ini difokuskan di Indonesia, nanti kita lebih banyak bicara tentang sistem politik maupun sistem pemerintahan di Indonesia. Itu ya, tolong yang taksin dibuat grup sekarang, sambil tak tunggu. Sudah, sekarang ada pertanyaan dari Antum. Nanti yang taksin enggak usah ikut ini ya, langsung dengan yang di grup itu nanti proses pembelajarannya. Nanti tugas-tugas saja, tugas, presentasi, gitu enggak ya. Saya tunggu ya, siapa ini yang buat? Arief Nuru atau Naf Khan atau siapa lagi? Silahkan dibuat. Nomor saya, nomor saya itu ya. Nomor saya, 80877-6220-5030. 0877-6220-5030 ya. Nanti bisa, apa namanya, tolong dibuatkan grupnya ya. Semua yang apa? Semua yang taksin, itu saya jadikan satu. Oke ya, setelah selanjutnya yang saya ingin saya sampaikan ya. Makanya nanti buku-buku ya yang perlu antum siapkan. Silahku sistem politik. Kalau sistem politik itu bisa ya. Bukunya Arahman ya, Sistem Politik Indonesia. Atau Gabriel Almon. Komparatif Politik Study ya. Banyaknya Pak Kacung itu ada juga, Sistem Politik Indonesia. Kemudian, kalau Sistem Pemerintahan, Tadi kalau Sistem Pemerintahan tadi kan secara umum kan saya jelaskan tadi. Tapi nanti bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, tujuan dan fungsi pemerintahan, faktor lingkungan dalam penyelenggaran pemerintahan, demokrasi, desentralisasi otonomi dalam penyelenggaran pemerintahan, lembaga dan birokrasi pemerintahan nasional, lembaga legislatif, tadi ya, eksekutif, yudikatif, hubungan pemerintah, pusat dan daerah, politik dan kebijakan pemerintah, re-eventing government, dan good governance. Terus tantangan dan masa depan, pemerintahan nasional. Juga punyanya INU, Kencana Safi'i itu, Sistem Pemerintahan Indonesia itu juga bisa. Sistem Pemerintahan Indonesia. Kera-kera itu ya, untuk sistem politik, materinya, termasuk sistem pemerintahannya. Terus kalau sistem politik itu bukunya siapa namanya, Miriam Budiharjo itu juga punya sistem politik ya, di Indonesia. Punya Arbi Sanit itu Arbi Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Ketakkuatan Politik, dan Pembangunan. Itu banyaknya siapa, Arbi Sanit ya. Itu saya kira beberapa referensi ya. Saya sih sebenarnya tidak harus fokus ke sebuah penulis ya, tapi bisa jadikan referensi. yang jelas ini enggak bisa ya. Di Antun nyari sistem politik dan pemerintahan Indonesia, satu paket itu jarang. Yang jelas itu buku-bukunya terpisah-pisah antara sistem politik Indonesia dengan sistem pemerintahan ya. Indonesia itu bisa-bisa. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari Antun? Insya Allah cukup bisa lakukan. Tunggu ya, yang grupnya baru, grupnya kaksin. Hari ini harus jadi. Oke, seberang. Saya tanya. Berarti jumlahnya sembilan ya, termasuk saya, berarti delapan orang ya. delapan orang. Saya kira itu dulu ya, untuk kuliah kita yang pertama ini. Semoga manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang reguler, yang baru nanti, kita mulai hari ahad ya, jam pertama ya. Hari ahad jam pertama, untuk tahsin, nanti perintahnya di grup ya, di grup tahsin tadi. Antun enggak perlu terikat ini. Soal absin, nanti saya enggak tahu. Asal Antun, tugas-tugas yang saya sampaikan rajin, ya nanti absinnya memenuhi ya. Saya khawatir kalau rajin, nanti Antun terjekal karena pertimbangan akademik ya. Kecuali kalau tahsin ya, mungkin urusan tahfit, terus kaitannya dengan soal administrasi, itu bukan urusan saya ya. Tapi nanti, yang penting Antun menyampaikan tugas-tugas bagi saya sudah sempurna. Kira-kira itu ya, kurang lebih lagi mohon maaf. Semoga kita senang biasa ya, dalam kebaikan dan kepertahan, dalam indengan dan berita Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.